Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I have got two hands of mine With the finger and the light Suaranya kecil We will pray for the light Pray before study Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur semangat 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 Ada Apa ini namanya? Vudhukuvudhukuska Dapur semangat Terima kasih Terima kasih Yang hati Terima kasih Baik teman-teman Sebelum kita Mulai Pemulai Kita Hati Akan Bersanya terlebih dahulu kepada teman-teman Masih ingat tidak Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa Kita sudah sampai di pelajaran ketiga Kita sudah belajar tentang jujur Disayang oleh Allah SWT Tentang sifat jujur Kemudian tentang sifat amanah Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Yang ada di buku paket Boleh dibuka buku paketnya Silakan dibuka buku paketnya di halaman 27 Dibagian C Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Ibu juga akan tampilkan disini Spidenya ya Pak Akbar saya izin untuk share script ya Masa sih Iya Ini Kuali muridnya masih sedikit Oke teman-teman Sudah terlihat Nah sekarang kita akan belajar matenya tentang Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Teman-teman fokus Teman-teman fokus Perhatikan di layar dan please Dengarkan apa yang ibu jelaskan Hormat dan patuh kepada kedua orang tua Dalam ajaran Islam Kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Atau disebut juga dengan birul walidain Jadi artinya birul walidain itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua Nah orang tua adalah ayah atau ibu seorang anak Baik melalui hubungan biologis maupun sosial Kewajiban menghormati dan mengatuhi orang tua terdapat di dalam Al-Quran Jadi kewajiban mematuhi dua orang tua terdapat di dalam Al-Quran Disebutkan dalam surat apa saja dalam Al-Quran teman-teman Al-Lukman Ya dalam surat Al-Lukman ayat berapa? Ayat 31 Yang 31 itu bukan ayatnya tapi nomor suratnya surat ke-31 Jadi surat Al-Quran itu surat yang ke-31 Ayat berapa? Ayat 14 Lalu surat apa lagi? Surat An-Kabut Ya betul surat An-Kabut ayat 8 Kemudian surat An-Isa ayat berapa? Ayat 36 Lalu surat Al-Isra ayat? Ayat 23 Dan juga surat Al-Ahqaf ayat 15 Nah banyak sekali ya disebutkan dalam Al-Quran Kewajiban menghormati dan mematuhi orang tua Nah berarti begitu penting sekali ya Dalam ajaran Islam itu kedua orang tua kita itu memiliki kedudukan yang tinggi Oke kemudian Nah perhatikan teman-teman disini disebutkan dalam surat An-Isa dan surat Al-Isra Perintah menghormati orang tua dalam Al-Quran Tadi sudah disebutkan ya surat-suratnya ya Nah ini disini dijelaskan beberapa saja Ada dua surat ya Salah satunya Yaitu surat An-Isa ayat 36 Ayat berapa Bu? Ayat 36 Ayat 36 Oke coba Ibu minta tolong bacakan artinya saja ya Oke Ica Tolong bacakan artinya Surat An-Isa ayat 36 Dengan perintah menghormati orang tua Sumbahlah Allah Dan jangan kamu mempersebutuhkannya Dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada dua orang Terima kasih 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 Melarang kita Supaya tidak boleh mengatakan Ah Kepada kedua orang tua kita Siapa di sini Yang pernah Bilang ah Kepada kedua orang tua Siapa Kepada ayah Atau kepada budak Kepada mama Kepada bapak Tidak boleh Sekarang kita sudah tahu Bahwa Allah Melarang kita Untuk mengatakan Perkataan ah Kepada kedua orang tua kita Kepada ayah dan ibu kita Kepada bunda Kepada umi Kepada mama Ayah, bapak Tidak boleh mengatakan ah Ya Janganlah kita Apa Membentak mereka Tidak boleh membentak Kedua orang tua kita Ya Dan Ucapkanlah Kepada mereka Perkataan yang Baik Ya Jadi kita harus Berkata yang baik Yang mulia Yang sopan Yang Perkataan yang lembut Yang baik Kepada kedua orang tua kita Ya Seperti itu ya Teman-teman Jadi sekarang Kita sudah tahu Ya Bahwa kita Tidak boleh Berkata Ah Kepada kedua orang tua kita Contoh misalnya Ah Bunda Ah Ayah Bumpa Gitu Itu tidak boleh ya Seperti itu ya Ya Dan juga kita tidak boleh Membentak Ayah atau bunda kita Tidak boleh itu Ya Terim Harus Harus bagaimana Kita harus berkata Perkataan yang mulia Berkata yang baik Yang lembut Yang sopan Begitu ya Nah ini perintah Allah ya Bukan perintah ibu susi Bukan Ini perintah Allah langsung Dalam Al-Quran Ya disebutkan dari Surat Al-Isra Ayat 23 Oke baik Cara berbakti Kepada Orang tua kita Nah bagaimana sih Cara kita berbakti Kepada orang tua kita Yang masih hidup Nah teman-teman Di sini Apakah ada Orang tua teman-teman Yang salah satunya Sudah meninggal Alhamdulillah Jadi semuanya Teman-teman Orang tuanya masih Ada ya Masih hidup ya Kalau orang tua Ibu Ayah Ibu Sudah meninggal Jadi teman-teman Harus bersyukur ya Bahwa kedua orang tua Teman-teman Masih ada Masih hidup Nah bagaimana Cara berbakti Kepada orang tua Kita yang masih hidup Ini yang dia Apa saja Nah di sini Bisa dilihat teman-teman Di layar ya Oke baik Ibu minta Coba darah Sebutkan Salah satunya Bagaimana Apa Cara berbakti Kita Kepada orang tua Saat orang tua Masih hidup Berbicara Dengan lembut Iya betul Berbicara dengan lembut Ya di hadapan mereka Lalu apa lagi Coba Siapa lagi ya Di sini Rehan Ya Ya Sebutkan Salah satunya Apa Rehan Fokus Rehan Ya Ya dibaca Yang ada di layar Berusaha Membahagiakan Keduanya Ya betul Berusaha Membahagiakan Keduanya Selanjutnya Stella 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 Ya Stella Silahkan dibaca Salah satunya Tidak terdengar Membantu Membahagiakan 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 Lanjutnya Sakwil Tidak coret Ya Tidak coret Tidak coret Juga Oke Sakwil Silahkan Baca Yang belum Mendengarkan Nasihatnya Iya betul Mendengarkan Nasihatnya Jadi ketika Orang tua Kita sedang Memberikan Nasihat Kita harus Dengarkan Nasihatnya Ya Kemudian Apa lagi Perlakukan Perintahnya Selama Tidak Berlaksanakan Perintahnya Selama Tidak Bertentangan Dengan Syariat Dan Akidah Ya Ya Nah ini Tadi Cara Menghormati Kedua Orang tua Yang Belum Tinggal Ya Nah Sekarang Bagaimana Cara berbakti Saat orang tua Kita telah Meninggal Ibu Ibu Berdoa Saat orang tua Kita telah Meninggal Ya Fokus ya Teman-teman Siapa itu yang Cara-cara Dihapus Bukan Nah Teman-teman Semuanya Bagaimana Untuk kedua Orang tua Teman-teman Sudah apa Doanya Udah Yang Saya Yang Terlalu Lagi Rahim 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 Di Walid Walid Waham Huma Rahim 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 Alhamdulillah dosa Satu Orang Orang Kukuku Yang minta mereka Seperti Mereka Yang minta Kukuku Ya, teman-teman Apakan doanya Nah, doa ini Ketika teman-teman berdoa Sebelum teman-teman berdoa Yang lain Ketika teman-teman berdoa Untuk kedua orang tua Keutamaan hormat dan patuh Kepada orang tua Apa saja Keutamaan hormat dan patuh Kepada orang tua Oke, seri Kepada di sana Kepada di sana Untuk melakukan rencana Yang ketiga Menjadi salah satu sebab Dan melimpahnya rezeki Yang kedua Menjadi salah satu Perantara untuk menghilangkan Bencana dan kesempitan Yang ketiga Menjadi salah satu sebab Terkabulnya doa Yang ketiga Merupakan salah satu seorang Yang hapus dasar Yang kelima Merupakan jalan Menuju surga Nah, teman-teman Mau tidak mendapatkan ini Semua keutamaannya Mau, mau, mau Harus hormat dan patuh Kepada orang tua Siap teman-teman Untuk hormat dan patuh Pada orang tua Siap Siap Mengamalkannya Siap Ini bukti Siap Yeay Baik Lanjut Nah, teman-teman Ada sebuah kisah Ya Tentang anak Durhaka dan tentang Anak yang berbakti Kepada orang tuanya Nah, contoh kisah Tentang anak Yang berbakti Kepada orang tuanya Yaitu Kisah Kuais Al-Korni Teman-teman Pernah di perpestakaan Dan juga ada Kisah anak Yang durhaka Kepada orang tuanya Yaitu Kisah Al-Komah Kepada orang tua Nah, selanjutnya Hormat dan patuh Kepada guru Guru berjasa besar Dalam mendidik Dan mengajar kita Sejak usia ini Berkat dari guru Kita bisa Membaca Menghitung Menghaji Menyanyi Menguasai Berbagai ilmu Islam menempatkan guru Pada posisi yang mulia Mereka orang tua kita Setelah orang tua kandung Ya, jadi Setelah orang tua kandung itu Ayah Datuk Iba Ya, mereka orang tua kandung itu Kita Ya Nah Kita juga Bisa membedakan Mana yang benar Dan mana yang salah Ya Kemudian Bagaimana cara Menghormati guru Nah, di sini teman-teman Bisa dilihat di layar Salam saat bertemu Ya, betul Yang pertama Menyapa dan mengucapkan Salam saat bertemu Nah, jadi Teman-teman Ketika teman-teman Bertemu guru Ya, di mana saja Baik itu di sekolah Di jalan Atau di Di mal Atau di mana pun Ya, ketika kita bertemu Dengan guru kita Harus kita lakukan Menyapa Dan mengucapkan Salam Padanya Ya Iya Jadi Bukan Berlari Mengumpah Bukan Ya Iya Jadi ketika kita bertemu Dengan guru kita Di mana saja Kita harus Menyapa Dan mengucapkan Salam Lalu Apa Salim Ya Nah, kemudian Mendengarkan Dan mengucapkan Dengan baik Semua perkataannya Ya Jadi ketika Contohnya ini ya Contohnya Ketika guru sedang Menjelaskan Di dalam Kelas Sedang belajar Ya Kita harus Mendengarkan Terimak Dengan baik Semua perkataannya Lalu apa lagi Tuk dihadapannya Dengan sopan Dan Tenang Iya Duduknya Sopan Lalu Menteri Seperti itu ya Teman-teman Ini cara Menghormati Guru Ya Sekarang sudah tahu ya Teman-teman ya Bagaimana cara Menghormati guru Ya Sekarang Setel Selanjutnya Apa saja Hikmat Menghormati guru Kita Yang pertama Mudah menerima Pelajarannya Yang kedua Mendapat ilmu Yang bermanfaat Yang ketiga Tentang 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 Cahaya ilmu Mudah masuk Kemudian Derajatnya Derajat Oleh Allah Masa demikian Derajatnya 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 Teman-teman Mau tidak Mendapatkan Hikmah Ini Mau Mau Jika teman-teman Mau mendapatkannya Maka teman-teman Harus Menghormati Guru Ya Jika kita Sudah Menghormati Guru Maka kita Akan Mendapatkan Hikmahnya Baik Teman-teman Nah Itu tadi Hormat Dan patuh Kepada Orang tua Dan guru Ya Teman-teman Tau ya Bagaimana Cara Menghormati Orang tua Bagaimana Cara Menghormati Guru Ini Nomor tujuh Tadi Yang Terakhir Tadi Nomor tujuh Yang ini Selamat Dunia Dan Di akhirat Ya Makasih Bu Sama Ini Hikmah Menghormati Guru Mudah menerima Pelajarannya Lalu Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Lalu Hati Tenang Tentang Yang Masuk Derajatnya Diangkap Diangkap Oleh Allah Masa Depan Jauh Dari Masa Depan Curam Barukah Ilmunya Dan Selamat Dunia Dan Akhirat Ya Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Hikmah Amin Ya Kita harus Menghormati Guru Kita Amin Baik Teman-teman Ibu akan Putarkan Video Tentang Kisah Anak Yang Berbakti Kepada Orang Yang Patuh Dan Saat Kepada Orang Tuanya Coba Tebak Kisah Apa Kisah Anak Yang Wais 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 Al Bari Teman-teman Ibu akan Putarkan Videonya Nanti Setelah Selesai Ibu Putarkan Videonya Teman-teman Harus Bisa Menyikupkan Dari Bisa Tersebut Jadi Teman-teman Harus Fokus Fokus Menyimak Cerita Semuanya Silahkan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.